Halo, balik lagi bersama saya Adam Adil Sasmita dalam newsletter Game Developer ID yang ke-15. Seperti biasa, hari ini aku akan membacakan berbagai artikel, event, release, dan lowongan pekerjaan yang terjadi di industri game kita selama seminggu ke belakang. Dan banyak banget kabar-kabar menarik yang ada di minggu ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita cek ada kabar apa aja yang terjadi selama seminggu ke belakang. Alright, kabar pertama ada artikel developer log terbaru dari Stairway untuk game mereka Coral Island. Ini ada Oktober 2020 update, di mana mereka mereveal 4 karakter baru. Ada Sam, ada Ben, ada Link, dan ada Alice. Jadi ini list karakter yang sudah ada so far cukup banyak ya. Kemudian ada environment baru yang mereka showcase-kan di log mereka. Dia itu pantai, di beach environment. Dan ini fitur range-nya mereka, beternak, hewan, yang ada ayam, dan ada mood dari ayamnya. Kemudian ini kalau diusap-usap, keluar love-love-nya. Kemudian ini ada videonya, range-nya in action. Kita lihat yuk. Oke, ini masuk ke dalam kandang ayam. Lalu bisa tadi apa? Usap-usap ayamnya. Jat-jat. Plup. Oke, dia feeling better kayaknya. Usap-usap. Plup. Oke. Taruh makanan di situ. Oh enggak, dia keluar. Terus, oh ini nyabit rumput. Seperti di game Harvest Moon atau Stardew Valley ya. Oh ini makanan ya buat ayam. Ayam makan rumput. Wah ini buat fans-nya Harvest Moon atau Stardew Valley, wajib nih nyobain game ini. Oke, next. Selain ayam, ada juga sapi. Ini sapinya Harvest Moon banget, gemes. Ada brown cow and regular cow. Ada baby. Oke, kemudian NPC activity. Ini contohnya Theo, dia bisa main gitar. Dan bug of the month. Ide bagus nih buat naruh bug of the month di lock ya. Jadi main gitarnya ajaib. Ini ada next untuk 2 bulan ke depan akan ada konten baru. Oke, ini ditunggu aja gamenya dari Stairway Games, Coral Island yang udah baru kali-kali kita bahas di newsletter ini. Semoga cepat rilis. Next. Nah, ini yang dari minggu lalu aku udah mention ya. Ada kegiatan retas budaya. Game-game-nya udah beres hari Jumat Sabtu minggu kemarin. Dan nanti akan ada di hari Sabtu. Hari Sabtu ya, 7 November jam 1. Akan ada talk show. Yang ngisi adalah 2 game designer paling berbakat yang ada di Indonesia. Yaitu Chris Anthony dari Toge Production dan Vandri Indrayadi dari Agat International. Kita bakal ngebahas. Ini kan jadi teman-teman udah pada bikin game. Next-nya gimana prototype yang dibikin ketika game-game tersebut bisa divalidasi dan bisa dikembangkan menjadi game yang sukses. Sukses. Nah, jadi jangan lupa ya mark your calendar untuk nontonin ini. Dan nanti di hari, ini kan hari Sabtunya ya. Di hari Minggunya akan ada presentasi 3 besar dari masing-masing kategori. Kan ada kategori umum sama kategori mahasiswa. Mereka akan presentasi game-game apa aja sih yang udah dibikin selama game-game kemarin. Dan siapa yang akan menang. Ini nanti akan hari Minggu 8 November jam 5 sampai jam 6. Teman-teman bisa cek each.io. Ini ada retas budaya. Kalau mau lihat-lihat nih ada game apa aja yang udah dibikin menggunakan konten-konten budaya yang ada di Glam Partner-nya retas budaya. Ini ada banyak game-gamenya. Bisa dilihat dan di-download dan dimainkan juga. Oke, itu terkait sama game-game from data retas budaya. Next, kita akan ada informasi rilis. Ini yang minggu lalu atau udah minggu lalu ya. Kita sempat mention. Sudah rilis sekarang prologue-nya buat teman-teman mainin. Dan jangan lupa ya untuk kasih review yang banyak. Ini baru ada 4 nih user review-nya. Teman-teman, ini butuh banget review dari teman-teman supaya gamenya bisa terlihat di Steam dan di-download oleh lebih banyak orang. Jadi silahkan di-download Aetron Radiance Prologue-nya. Nice. Oke, next. Masih di platform Steam juga. Ada game dari Toga Production, Necronator Deadwong. Yang sekarang sudah keluar dari Early Access. Artinya ini sudah versi full. Sudah ada 200 review, mostly positive. Jadi ini bagus banget ya teman-teman. Saat ini mereka sudah meluncurkan full release-nya. CUBATS What makes you unique? Ini bagus nih fast-overnya. Ini gokil sih gamenya. Selain gokil gamenya, gokil juga development-nya. Karena kan baru tahun lalu ya, itu announce mereka akan dipublish oleh Modern Wolf ya, sebagai publisher-nya. Kemudian sudah release dalam waktu, kan itu Agustus ya. Agustus, Februari sudah ada Early Access. Dan sekarang sudah release. Ini keren sih. Bisa develop product dengan timeline yang akurat gitu ya. Sulit banget loh buat game developer untuk bisa release tepat waktu itu. Jadi, acungkan jempol buat teman-teman di Toga Production. Yang sudah release versi 1.0-nya. Congratulations guys. Wah, ini keren sih, keren sih. Oke, ini Necronator Deadwrong dari Toga Production. Silahkan di-download dan berikan review sebanyak-banyaknya. Next. Nah, ini dari lokal lagi. Sekarang kita ke mobile dari Gambir Game Studio. Spesialis bikin game-game bertema budaya, kebudayaan karifan kali ya. Karifan lokal Indonesia. Mereka bikin game kuliner Nusantara. Yuk kita lihat yuk videonya. Ah, so sweet banget gambarnya. Oh, ini gedenya ya. Nah, ini pintar ini mereka. Ini adalah genre game yang selalu berada di top 100 ya. Jadi, ini genre game yang disukai oleh casual gamers. Dan dengan konsep makanan lokal Indonesia, ini pasti bisa banget nih juara di Indonesia. Pecelele. Jadi, teman-teman wajib banget download nih selera Nusantara gratis. Oh, belum ya. Belum dirilis ya. Ini masih... Masih... Wishlist ya. Masih... Kalau di... Apa sih di Google itu? Early access ya. Oke, oke, oke. Jadi, silahkan nih teman-teman daftar early accessnya. Jangan sampai ketinggalan. Ini genre game yang aku suka dan anakku juga suka main ini. Pasti ini seru banget sih. Karena makanannya makanan Indonesia. Oke, good luck buat gambir game studio. Semoga lancar ya. Next, ini ada release. Yang ini yang dirilis adalah demo ya. Game judulnya Karuma and the Falling Moon. Kita sambil lihat yuk. Most Tip Games. Jadi, ini adalah JRPG ya. Dikembangkan menggunakan RPG Maker. Khas ya. Kalau kita ngeliat game-game yang pake RPG Maker itu. Uh, nice. Musiknya udah kerasa Jepang banget. Gambarnya juga. Ini sudah ada installernya. Kalau teman-teman coba mainin di bawah ini ya. Bisa di-download. Dan teman-teman bisa... Ada ini nggak ya? Kayaknya nggak ada link ke Steam-nya ya. Ya udah, teman-teman bisa cobain mainin ini. Dan... Kakak nggak tau. Bisa kasih review? Oh, bisa. Leave a comment di sini ya. Misalkan teman-teman suka dengan gamenya. Silahkan support game developernya ya. Next ada... Oke, sekarang kita masuk ke lowongan pekerjaan. Dan ini ada banyak banget lowongan pekerjaan di minggu ini. Yang pertama dari salah satu studio yang paling sering mendapatkan award belakangan ini. Mojiken Studio. Mereka sedang mencari background pixel artis untuk bergabung di proyek Space for the Unbound. Jadi silahkan teman-teman kirimkan CV dan portfolio ke... Di sini ada emailnya. Contact at mojikenstudio.com. Paling lambat 1 November. Jadi sudah ditutup. Jadi semoga banyak ya yang daftar ya. Next, ini kembali lowongan pekerjaan yang cukup banyak dari Excel Bytes Duo Game di Jogja. Yang memberikan support tech untuk game AAA company. Banyak lowongan yang dibuka ya. Product Manager, IT Project Manager, Technical Project Manager. Ini teman-teman bisa lihat aja di sini. Posisi kerjanya ada di Jogja. Ada banyak nih. Silahkan daftar. Next, ada lowongan pekerjaan dari Tamatin Entertainment. Yang sedang mencari Unity Developers. Ini seperti Pokemon. World Job Opportunity Appeared. Unity Developer berpekalaman membuat game pakai Unity disiplin dan jujur mampu berkomunikasi. Jadi silahkan daftar. Gaji disesuaikan dengan keahlian. Luar biasa. Ini daftarnya ke tamatinstudio.gmail.com. Next, ada lowongan pekerjaan lagi dari Agate Studio. Agate Games ya. Ini membuka lowongan freelance illustrator untuk mobile game otome kita. Memories Interactive. Jadi, ini game yang sangat heavy di story dan banyak ilustrasi-ilustrasi bagus. Terus, silahkan nih di cek nih. Responsibility bikin karakter. Terus, ilustrasi bikin baju-bajunya juga. Work time-nya 8-5. FH ya ini ya. Terus, kalau pernah bikin komik atau fun art atau CG art, itu ada nilai plus. Jadi, silahkan teman-teman daftar ke sini. Agate. Next, lowongan kerja dari Npixel dibutuhkan 2-3 orang HTML5 game developer. Bisa pakai fashion atau construct untuk full time. Konon katanya juga gajinya menarik. Jadi, silahkan teman-teman apply ke jobs.npixel.com. Next, ada lagi lowongan pekerjaan 3D artist dari Labster. Nah, buat yang belum tahu, Labster ini adalah pembuat simulasi 3D untuk edukasi yang berlokasi di Bali. Jadi, silahkan teman-teman. Ini aku ada sedikit kalau belum tahu ya. Dia bikin virtual science lab. Sudah dipakai sama seribu universitas, tiga ribu high school, tiga juta students. Dan ini simulasinya ada intro to biology, microbiology, general chemistry. Banyaklah hal-hal menarik yang bisa dipelajari di sini. Ini sebenarnya true ya. Aku kayaknya kapan-kapan pengen coba juga kalau bisa. Tapi, anyway, teman-teman kalau pengen apply jadi 3D artist, sedang dibuka nih di Labster. Next, ada lowongan hiring Unreal Programmer dari Dovala Animation Studios. Ini aku agak asing nih dengan Dovala ini. Dia studio animasi dan sedang mencari Unreal Programmer. Jadi, ini menarik sekali ya. Dia bikin apa ya? Dan aku sempat coba cari-cari ya Dovala itu apa. Kalau nggak salah dia itu dari Korea. Jadi, mungkin cabangnya kali ya. Ada cabang dari Korea di Indonesia. Next, next. Nih, ada lowongan dari salah satu studio game di Bandung, Lentera Nusantara. Jadi, kalau kamu sobat hantu yang mau bergabung dengan Lentera Nusantara bisa apply nih di admin at lentera-nusantara.com Yang dicari adalah Unity Multiplayer Developer yang bisa menggunakan, kalau di sini apa namanya, Unity Multiplayer ya. Bisa menggunakan, nggak ada tulisan di sini ya. Photon ya. Photon atau sejadisnya. Kemudian bisa optimasi dan debugging. Familiar dengan konsep pengembangan game multiplayer. Dan ada above expected salary 8-12 juta. Jadi, silakan teman-teman programmer, terutama back-end programmer yang lagi cari kerja, bisa cek nih ke Lentera Nusantara. Terakhir, ini bukan lowong pekerjaan, tapi announcement dari kisah kita games. Ini kalau nggak salah hasil dari game Jam Plus kemarin ya. Ada visual novel dengan genrenya. Ini psychological horror. Dan ada puzzle-nya. Jadi, silakan teman-teman follow Twitter kisah kita games untuk update-updatenya. Ah, banyak banget ya. Terakhir, buat teman-teman kalau selama ini, untuk bisa masuk ke newsletter ini, harus mention Twitter-nya GameDev.id. Mungkin nggak punya Twitter. Agak sayang banget ya teman-teman kalau GameDev tapi nggak punya Twitter. Karena komunitas GameDev global itu ada di Twitter. Tapi, kalau kamu nggak punya Twitter dan pengen submit berita ke sini, bisa cek di submisinya. Jadi, teman-teman bisa pilih mau update apa di sini dan bisa submit. Dan nanti akan dibacakan di newsletter berikutnya. Baik, kalau begitu sampai sini dulu newsletter kita kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang selalu setia menonton kabar terbaru industri game kita selama seminggu kebelakang. Terima kasih juga buat yang sudah selalu komentar, yang sudah subscribe, yang sudah like dan share video ini. Itu bakal jadi bahan bakar yang sangat berarti banget buat aku untuk keep making videos. Dan seperti biasa, kalau misalkan teman-teman pengen request topik atau pengen dibahas something terkait industri game di Indonesia, silahkan tinggalkan di komentar. Dan kalau mau nanya-nanya apapun di luar dari topik ini, bisa japri aku, terutama aku aktif di Instagram ya. Atau di Twitter, mention atau DM aja, nanti pasti akan aku balas. Oke, kalau begitu nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya di newsletter berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.